Jika kalian orang baik, jangan lupa untuk subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya mantap. Oke terima kasih buat kalian yang udah subscribe, dan kita langsung aja ke videonya. Kasian woy udah pada nungguin. Kalian mau ngingetin kalau ini bukan retracing asli ya, jadi ini cuma shader, dan retracing itu adalah VGAG atau kartu grafis ya. Ini itu harus dibeli, bukan di download ya. Jadi kalau kalian bocil RTS, kalian bisa dengerin penjelasan ini ya, jadi RTS itu bukan shader, jadi melainkan VGAG atau kartu grafis yang harus dibeli, dan harganya mahal. Bisa sampai belasan juta sih. Dan itu dia untuk penjelasan dari RTX, dan ini tuh gue bukan coba RTX ya, itu gue bukan coba kartu grafis dari RTX ini. Jadi melainkan kita bakal coba shader yang mirip retracing ya, yang ada reflection, dan pokoknya fiturnya hampir sama dengan yang namanya retracing ya. Cuman ada yang beda ya, jadi gak terlalu, apa ya, gak terlalu mirip banget, tapi ada yang mirip coy. Oke, let's go, kita bakal langsung aja untuk coba ya, kita bakal coba. Nah oke guys, jadi shader itu adalah Sius RiniWatt, dan ini shader yang sangat-sangat keren sekali cuy. Dan ini tuh sama aja sih, seperti Sius PTGI, cuman, dan untuk Sius, cuman kalau Sius PTGI itu, menurutku ya, itu lebih berat daripada Sius RiniWatt ini. Jadi kita bakal coba aktifkan yang ini aja sih, aktif ya, bam, wedeh, gila ini keren banget ya. Oke, dari pemenampakannya disini, shader seperti ini guys. So, kalian bisa komen disini, apakah ini mirip retracing asli yang ada di Bedrock Edition, ya, atau lebih realistik yang ini guys. Kalian bisa komentar, atau kalian bisa nilai sendiri nih, untuk grafik dari shader ini. Bagusan dari ray tracing asli atau yang ini, kalau komen di bawah guys ya. Oke, jadi kita tanpa berlama-lama lagi, kita review ya. Oke, kita review dari refleksi guys. Dari refleksi ini, dapet banget ya, ini dari refleksi blocknya. Ini kalau nggak salah, cuma satu block doang yang bisa direfleksiin, pak. Kita coba di diamond, di diamond, diamond, diamond ya. Kita ambil ini sama iron ya. Iron ini kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Ini gue juga belum mencoba, ini ada refleksinya. Oke, ini ada nggak guys? Ternyata ada, cuy. Meskipun sedikit ya, tapi yang di gold ini sumpah guys, harus kayak, kayak asli gitu lah. Mengkilat-mengkilat gitu lah. Bukan kayak asli lah. Oke, disini coba di diamond, di diamond nggak ada ternyata. Cuman kayak DDR-nya aja. Oke, ini juga gue pake tekstur ya. Jadi namanya realistik kok. Kalau kalian mau download, silahkan cari sendiri lah. Jadi disini gue bakalan kasih link download nih. Kita coba di redstone-nya, gila guys. Redstone-nya guys. Wah, redstone-nya ini kayak, kayak darah guys ya. Kayak darah. Itu coba di redstone dust-nya. Oh, ini redstone-nya doang ya. Ini biasa aja sih. Tidak ada VBR-nya. Kayak lola gitu. Nah ini, untuk tekstur yang realistiko ini, cuman support di 1.12. 1.12 guys. Untuk yang lain, itu kayaknya nggak ada sih. Nah ini di, ya apa aja nih, di bagian. Ini yang di kacanya aku paint out guys. Ternyata ada juga refleksinya guys. Hmm, keren-keren. Nah ini kita coba cari block yang bisa memantungkan. Itu kayak ada refleksinya gitu, cuy. Selain gold dan diamond gitu. Ini nih, kita coba silam. Hmm, nggak sih guys. Bahwa air, mata tidak, ini tidak terlalu terang ya pak. Nah ini juga untuk di airan nih. Jadi airnya sangat realistik ya. The coast-sticknya juga tuh. Dan parallax sweater tekstur. Juga ada. Oke. Wah. Ini kalau misal lihat ya. Nah ini juga lautnya kayak biru gitu, cuy. Wuh. Ini kalau misal berenang di sini kan. Obsidian juga bagus ya. Hmm, nggak bagus tuh di Obsidian. Soalnya ini PDR itu bagus sih menurut gua. Dan untuk refleksinya mataharinya juga kena di bagian sini nih. Di belakangnya ya kayak biasa gitu. Soalnya nggak kena refleksinya dari mataharinya. Ini kita coba di hujannya. Di Uwaya Ather. Oke, kita coba di The Rain. Macam hujannya. Hujannya guys. Hujannya kalau nggak salah ada refleksinya dari airnya. Atau efek becek. Bisa dibilang ya. Tuh. Kok nggak kelihatan sih. Nah, itu guys. Nah, misal lihat di bagian blok itu. Itu ada refleksinya guys ya. Nah, itu kalian bisa lihat ya di situ tuh. Ini kayak becek beneran sumpah guys. Wih, di bagian playernya juga ada. Nah, kalau kalian jalan gitu. Nah, itu bakal ada ini ya apa. Refleksinya dari skin player kita cuy. Bagus sih untuk Zeus Riniward ini. Dan kalau nggak salah. Di Zeus Riniward ini sering ada bug di. Kalau kalian pakai VGA Intel HD gitu ya. Sama sih seperti gue. Sehingga pakai Intel HD. Rapids yang 4000 ya. Dan itu tuh sebenarnya. Ini tuh ngebug gitu cuy. Kayak. Sedera itu kayak ngebug gitu. Kayak nggak mau nyala gitu cuy. Dan di teksturnya juga ngebug gitu cuy. Dan sebab ini udah gue perbaikin di. Menu-menu shadernya. Nah, ini becek banget ya. Kalau kalian lari mungkin. Kepleset disini. Oke. Ini jujur untuk dari Refleksinya. Bagus banget dari Zeus Riniward ini ya. Bahkan bisa dibilang. 11-12 sama Zeus PTGI yang E12. Bagus ya. Nah, kalau nggak kuat dengan shader. Yang Zeus PTGI. Ini kalian bisa pakai. Nah, ini juga kalau. Kita lihat di blog-blog yang memiliki Refleksion Block ya. Atau ya. Kayak pemantulan gitu. Ada dari batarya. Apa sih? Aduh. Kayak susah gitu. Oke. Disini juga ada. Dari Redstone ya. Tuh. Tuh airnya tuh. Percikan dari airnya. Dari atas ya. Jatuh kesini. Dan oke. Disini kita bisa lihat ya. Ini dapet banget guys. Refleksinya. Dan ini tuh kenapa kalau kita. Kayak kesini gitu. Kayak ngebug gitu kan. Di shader ya. Coba di ruangan gelap guys. Kita coba di ruangan gelapnya. Biasanya shader-shader yang begini itu di ruangan gelapnya bagus sih. Oh nice. No guys. Sekali bisa lihat disini. Ini gak. Gak tahu bagus sih menurut gue ya. Cuman. Kayak ada. Apa ya. Kayak ada. Kabut atau cahaya yang masuk ke ruangan gelap ini. Kita coba bang ya. Ya oke. Kita coba kayak gini nih. Kasih. Raptor yang ini. Nah ini. Terus kita kasih kayak gini. Nah oke tuh. Refleksinya juga dapet cuy. Cuman cahaya yang masuknya itu ya. Yang gak kayak VSS PTGA ya. Tapi udah bagus sih shader ini. Bisa dipakai di PC low end ya. Gak menarik lah. Nah itu coba nih. Tutup semua ya. Ini gue kenapa gak download mapnya. Karena males aja gitu kalau download mapnya guys ya. Oke guys. Jadi ini kita udah. Bikin ruangan kayak gini nih. Kenapa gak ada reflection dari player gitu cuy. Ya. Gua harap sih. Cuman. Ya karena ini mungkin versi lama sih. Di seurus ini buat ini. Emu gak tahunya ada update. Atau enggak. Tapi kalau aku salah. Tensi koreksi aku di kolom komentar. Oke. Jadi gak ada. Pantulan dari. Itu guys apa glass. Kayak mirror gitu ya. Kayak cermin gitu. Pantulan cermin ya. Jadi gak ada untuk di shader ini. Dan kurang lebih seperti itu. Cuman cuman. Kita review apa lagi nih. Gue bingung. Oke videonya BTW. Masih berapa menit gitu ya. Ini kita bakalan coba ke. Mungkin gue kedepannya kita bakalan. Upload. Lebih. Apa ya. Lebih. Lebih rajin gitu ya. Mungkin kedepan-kedepannya. Kita bakalan. Main survival gitu ya. Mungkin gue gak bakalan main di java. Dan lebih ke Minecraft. Pocket Edition aja kali ya. Karena kita bakalan bermain dengan. Wuh. Aduh. Kita spoiler sedikit lah. Yuk. Oke. Kita akhiri videonya disini. Dan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan udah setia nonton sampai habis ya. Dan tentu kalian yang belum subscribe. Silahkan lah. Kalian buruan subscribe channel ini. Sub indo by broth3rmax